Oh iya teman-teman, aku gak lupa terima kasih sama akun Youtubenya Dairy Wise Jadi aku dapet videonya dari situ teman-teman Tips-tipsnya ini bukan promosi ya, tapi ini beneran saya suka channelnya Dairy Wise ini Karena dia berbagi info-info tipsnya itu yang mudah di aplikasikan Bahasa penyampaiannya juga mudah banget Saya pribadi itu belajar tentang autism, anak terlambat bicara Itu bersumber dari pengalaman-pengalaman kawan-kawan ayah bunda Kalau ada kawan yang memiliki anak dengan permasalahan yang sama, terlambat bicara atau autism Kalau progresnya baik kita bisa mencontoh, apabila progresnya kurang baik kita bisa jaga-jaga langkah Saya sempat berkomunikasi sama kawan yang memiliki anak autism Dia tidak berbicara umur 15 tahun Tapi dia menceritakan story-nya, anak saya ini tidak ada tindakan Keadaan kami seperti ini Jadi kita bisa mengambil pelajaran dari pengalaman Jadi saya sangat menyayangkan apabila ada yang mengupload video-video anak autism Tantrum in public, meltdown in public Tapi historinya kita tidak tahu Dia didiagnoksa apa, tindakannya apa, kita tidak tahu Tidak diceritakan di sana Yang diceritakan hanya dia tantrum di publik seperti itu Itu saya sangat menyayangkan Membuat kami orang tua yang anaknya juga didiagnoksa autism Itu drop down seperti itu ya bunda ya Saya tidak akan terlalu membahas jauh ke sana Karena pada kesempatan kali ini yang saya akan membahas itu Teman sepantaran anak saya Belum bisa berbicara Dia bernama Alexander Kuku dari Surabaya Dia dengan senang hati men-share story-nya ke saya Dan saya dengan senang hati juga men-share story ini ke ayah bunda Tentu saja banyak pelajaran dan informasi yang bisa kita ambil ya Yang akan saya bahas ini Kapan Kuku didiagnoksa Tindakan apa saja yang sudah dilakukan Progresnya seperti apa Biayanya berapa Dan terakhir saya sebagai kawan Saya akan coba memberi masukan untuk sahabat saya Alexander Kuku ya Jadi Kuku ini ada tindakan di usia 3 tahun 2 bulan ayah bunda Kuku mulai hunting rumah sakit Hunting dokter Baik secara online ataupun offline Yang mendorong ayah bunda Kuku ini Hunting dokter Itu sebenarnya ada dua faktor ayah bunda Yang pertama Kuku belum bisa berbicara Yang kedua tidur Kuku yang selalu terganggu Jadi tidurnya itu gak pernah nyak gitu ya bunda ya Kuku ini Jadi Kuku ini diperiksakan secara online maupun offline Secara online Kuku ini diperiksakan di anakku ID Sedangkan secara offline Kuku ini diperiksakan di rumah sakit umum daerah Haji Surabaya Apabila bunda bingung Mendiagnoksa anaknya Memeriksa anaknya Mengobservasi anaknya dimana Bunda bisa mengikuti jejak orang tua dari Kuku Memeriksakan anandanya di anakku ID Tapi alangkah baiknya Kalau bunda mengetahui dulu pengalaman dan testimoni orang tua dari Kuku Bunda bisa menghubungi orang tua Kuku di channelnya seperti ini Atau masuk grup ya di nomor ini Kita akan sharing-sharing ikhlas disana Ikhlas dalam artian kita gak menawarkan produk Kita gak berdiri di atas nama produk tertentu Murni untuk progres ananda kita Setelah diobservasi dengan ciri-ciri Kuku tidak menunjuk Tidak ada kontak mata Mau apa-apa selalu tarik tangan Jelas besar kecurigaan dokter Kalau Kuku ESD Yes solusinya pasti terapi Karena menurut saya mau berobat kemana aja Pasti dokter akan menyarankan terapi Kita masuk ke biayanya Untuk konsultasi di anakku ID Itu sekitar 200 ribu secara online 50 ribu beli alat peraga Ongkos kirim 150 ribu Sedangkan di rumah sakit umum daerah Haji Surabaya Untuk membayar dokter anak Itu 100 ribu Dan administrasinya 15 ribu Kuku sekarang sedang menjalani terapi Dan biaya terapinya itu 1.200.012 kali pertemuan Selama 1 bulan Berikut tadi tindakan yang dilakukan Orang tua Kuku dan juga biayanya Dan yang terakhir Masukkan saya sebagai kawan Untuk orang tua Kuku Ya saya akan coba berhati-hati Berbicara Karena Oh yes Karena saya paham betul rasa itu Ada yang bilang ke saya Ayah Wais Anda bisa tersenyum Karena anak Anda sudah bisa berbicara Ayah Wais Anda bisa tersenyum Karena anak Anda sudah mengerti Instruksi ini itu Tapi saya tidak pernah melupakan rasa Pertama kali Adik Wais Di Diagnoksa Autism ya Betapa hancurnya Betapa sakitnya Oleh sebab itu saya Akan coba memberi masukan Tapi juga saya akan hati-hati ya Berkatanya ya Kita akan compare ya Kuku awal tindakan itu Tiga tahun dua bulan Sekarang usia Kuku itu Tiga tahun tujuh bulan Berarti Kuku sedang menjalani terapi Selama lima bulan Adik Wais ketika awal menerapi Hingga dia berbicara Itu membutuhkan waktu delapan bulan Jadi untuk ayah bunda Kuku Semoga Kuku bisa berbicara Dalam waktu dekat ini Karena kalau kita compare Kalau kita lihat Adik Wais terapi delapan bulan Baru dia bisa berbicara Kuku sekarang sedang melakukan terapi Dan baru lima bulan Saya berdoa semoga sama dengan adik Wais Di waktu delapan bulan Kalau bisa kurang Itu Kuku sudah bisa mengeluarkan Kata-kata perbal Tetap semangat ayah bunda Doa terbaik dari saya Untuk anandanya Sekian Terima kasih Terima kasih